Pemerintah Kota Bogor tanggapi kebijakan Kementerian Perhubungan terkait pelonggaran transportasi publik di tengah larangan mudik lebaran. Meski pada prinsipnya mendukung langkah yang diambil pihak Kemenhub, namun Pemkot Bogor meminta agar diberikan pemahaman yang cukup, agar tidak simpang siur dan membingungkan masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim menyebut dengan kebijakan tersebut pihaknya harus melakukan penyesuaian serta berkoordinasi dengan aparat TNI Polri, guna menyaring calon penumpang apakah memang akan berangkat mudik atau bukan. Selain itu kebijakan tersebut juga harus dapat dipahami oleh para pengusaha angkutan dan masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung apapun langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Tetapi kami juga mohon agar kebijakan ini bisa dipahami oleh pengusaha angkutan, kemudian juga oleh masyarakat dan oleh pemerintah daerah. Karena tentu kami harus melakukan semacam penyesuaian-penyesuaian, terutama sementara ini kan masyarakat memahami bahwa mereka dilarang mudik. Kemudian kalaupun ternyata ada kebijakan untuk melonggarkan pemakaian kendaraan transportasi publik, tentu kami juga harus pastikan bahwa mereka yang akan menaiki bis ini adalah yang tujuannya bukan mudik. Nah ini yang kemudian tentu saja kita harus koordinasikan kembali dengan teman-teman di jajaran TNI dan Polri ya, terutama bagaimana kita bisa memfilter selama 24 jam pergerakan masyarakat menggunakan kendaraan umum. Jadi pada prinsipnya sih kami dukung saja apapun langkah yang diambil oleh pemerintah pusat. Diketahui pada 6 Mei 2020 kemarin, pihak Kemenhub telah mengeluarkan kebijakan gelatnya dengan pelonggaran penggunaan transportasi publik. Padahal di daerah juga telah mempersiapkan kebijakan penutupan jalur mudik lebaran, yang notabene merupakan kepanjangan pelaksanaan kebijakan pusat. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.